Intro Mungkin untuk pemanggilan lulus selanjutnya itu tidak apa? Untuk jika memang diperlukan keterangannya pasti nanti dari penyidik memanggil kembali ya Meminta lagi keterangan yang diperlukan oleh penyidik tentunya Mungkin ada buah kalenata saksi-saksi yang baru lagi atau baru yang berapa yang pertama lagi? Jadi dari penyidik memandang perlu pasti mencari lagi saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kasus yang dilaporkan oleh ini Mungkin kan hari ini kabarnya dua saksi pengelola apartemen yang baru sudah dipanggil Ya jadi hari ini dari pihak penyidik sudah memanggil atau meminta juga klarifikasi ya keterangan dari pengelola satu apartemen Kemudian untuk itu dari satu apartemen sudah memberikan keterangan Sekarang sedang berlangsung Oh baru sudah datang? Udah Jam berapa bu hadir? Tadi kurang lebih jam 15.00 Oke mungkin nanti itu ada berapa orang yang diperlukan? Ya dari di atas dua orang Jadi lagi dimintain keterangan atau memberikan keterangan Berapa yang dipanggil itu adalah di apartemen yang tempat penjentikan kemarin ya? Ya Atau di dalam? Ya betul Yang mengetahui kejadian di atas? Ya betul Laki-laki atau perempuannya? Laki-laki Laki-laki Laki-laki? Laki-laki Oh ada dua orang ya? Ya Untuk yang ingin dimintain keterangan ini betul apa sih? Ya kalau yang pengelola apartemen yang jelas memang dari penjidik menggali bahwa apakah betul untuk saudara LM ada atau bertempat tinggal di apartemen tersebut Itu pasti jelas itu Kemudian apakah mengenal dan lain-lain itu pasti digali semua dari penjidik ya Jadi besok dijadwalkan juga oleh penjidik untuk satu lagi apartemen pengelola apartemen yang jelas dulu Jadi besok kita tunggu saja untuk pengelola sudah dipanggil oleh penjidik besok siang Apartment yang beda? Apartment yang beda 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 Jadi kalau untuk semuanya yang jelas pernah ditempati oleh LM Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!